Kakak beradik di Kabupaten Goa Sulawesi Selatan ini menjadi korban praktek pesugihan yang dilakukan oleh kedua orang tua serta kakek dan nenek korban. Kejadian ini terungkap setelah salah seorang korban meninggal dunia. Menurut paman korban yang mengetahui kejadian ini, korban dicekoki garam sebanyak 2 liter. Sementara itu, pas siap pemakaman, paman korban mendengar jeritan dan melihat langsung adik korban mengalami tindak kekerasan yang dilakukan oleh kedua orang tua dan kakek dan neneknya sehingga korban harus kehilangan salah satu matanya. Kejadian ini pun lantas dilaporkan ke pihak kepolisian. Menurut paman korban, kedua orang tua dan kakek dan nenek korban tega melakukan hal ini karena dugaan sedang melakukan praktek pesugihan. Itu kita lihat langsung. Itu saya lihat langsung. Tapi yang eksekusi ini ada beberapa orang. Yang eksekusi itu ada empat orang. Siapa-siapa saja? Mama, bapak, kakek, sama omnya. Itu memang kalau dari informasi yang kita dapat, tujuannya apa dia kasih begitu anaknya? Ya katanya menurut ibunya, dia katanya lihat sesuatu di dalam matanya. Itu yang mau diambil. Tapi kan logikanya kalau medisnya saja kita tangan steril saja belum tentu bisa langsung menyentuh selaput matanya manusia. Kini, polisi telah melakukan penyelidikan dan berencana melakukan koordinasi guna mengetahui latar belakang pihak keluarga tega melakukan hal itu kepada kedua korban. Jadi, dari penyidik di Polsek sedang mendalam juga berkolaborasi dengan penyidik di Polres untuk mendalami terjadinya hal tersebut. Sementara itu, kedua orang tua korban bersama kakek dan nenek telah dibawa ke rumah sakit dadi Makassar untuk diperiksa kejiwaannya. Terima kasih telah menonton!